Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk memadukan agama Islam kita itu harus menyelesaikan zaman Karena kalau tidak begitu masyarakat itu kan juga mengikuti zaman Kalau kita dakwahnya setuju maka untuk menarik masyarakat itu juga akan disintang Jadi untuk itu maka untuk membangun agama Islam perlu sangat teknologi sangat berperan Jadi teknologi itu sangat berperan melalui dari media masa, media setahun dan sebagainya Sekarang kita bisa mudah-mudahan lihat-mudahan saja Dakwah, dakwah kita bisa melalui segala hal Dari Youtube, dari media masa, media setahun dan sebagainya Kita dapat mendapatkan silaman rohani dengan mudah Tidak harus kita mendatangi atau mengadakan sebuah acara pengajian Jadi teknologi itu menurut kami sangat berperan Kalaupun tidak ada teknologi, Islam akan rendah Tidak apa-apa, lanjut Tidak apa-apa, lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah satunya umat islam itu banyak tapi tidak mengerti apa itu Islam seperti tanda-tanda kiala sekarang dan pada saat itu pada saat sekarang kita bisa lihat umat islam karena banyak pemahaman-pemahaman yang akan di argumentasikan pada seluruh masyarakat islam maka dari itu kita harus bekerjasama untuk mencari solusinya jadi kita harus memperbaiki teknologi itu harus dikurangi sedikit dan umat islam itu berkurang ini kuat teguh pendirian karena bisa sekarang itu jauh itu secara instan bisa dilihat di YouTube dan sekalian kita bisa membaca-baca tetapi kita juga pada zaman dahulu kan umat islam itu sangat kuat karena apa karena mereka mengikuti makhluk pada saat ulama dan itu diumumnya sangat kuat dan akan disampaikan oleh masyarakat selanjutnya ini adalah belajar ke maka tapi sekarang kita sekarang dia ceritakan dulu kita baca di YouTube apakah sekarang bisa disebarkan kemungkinan tidak aku habis terima kasih wassalamu terima kasih wassalamu terima kasih wassalamu terima kasih wassalamu terima kasih untuk pengganti harus dikurangi uang-uangnya terhadap dampak yang cukup negatif pada islam untuk tim afirmasi saya akan menggapas masalah 2 menit terima kasih wassalamu terima kasih atas wang-uangnya oh jadi teknologi berbisa itu sangat penting kita siapitaskan bukan sih ibu hal yang diberikan karena dalam itu juga perlu teknologi dan teknologi itu banyak positif dan banyak teknologi punya jadi sekarang jaman sekarang ini juga banyak yang lewat internet lewat teknologi melarikan dan nangitlah terima kasih 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 makanya tetapi bisa untuk orang luar, untuk istilahnya orang di luar di luar tempat tersebut itu yang pertama, yang kedua, contoh, tetapi menurut kenyataannya bahwa teknologi itu sangat mempengaruhi peradaban islam contoh saja begini, karena di masjid awal taqwa itu gak habis karena ini teknologi memudahkan untuk pendapatan islam seperti orang lain yang mahas berangkat jadi mereka bisa melihat dari rumah saja untuk memberikan beberapa tanda tim oposisi kami beri waktu 2 hari terima kasih jadi seperti ini ya, menurut saya islam dikaitkan teknologi itu akan menimbulkan sepuluh percangan, saya karena apa? semakin bagian jaman, terkaitnya kita mendapatkan kabar-kabar yang bawah arti-kaitkan semata sebagainya, ya seperti itu nah, saya juga sejauh mengingatkan teman saya terima kasih terima kasih